kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau coba nih ya update untuk aplikasi security cuman disini kita coba update langsung dari sistem ya guys ya Nah untuk saat ini yang saya pakai security di Poco X3 NFC ini di versi 8.7.4 ekor 1.1 yang sebelumnya kita sudah bahas dan ini kalau menurut saya sih mantap cuy untuk security nya nah ya Nah di sini kalau kita coba lihat nih teman-teman ya masuk ke dalam pengaturan kemudian ke bagian aplikasi kelola aplikasi Nah di sini ada perbarui aplikasi Nah teman-teman bisa lihat di sini nih ini ada keamanan ini belum diperbaharui ya tuh di sini dia ke-detect cuy ada nih ke-detect kita nggak tahu ini versi berapa biasanya di sini ada keterangannya ya cuman di sini dia nggak ada keterangannya nih ke versi berapa gitu update-nya ya teman-teman ya langsung aja di sini kita akan coba update teman-teman kita langsung aja perbaharui Oke nah dia sedang memperbaharui sekaligus mendownload kita coba lihat nanti ke versi berapa cuy ya dan di sini kita coba cek juga di Poco F3 guys ya takutnya dia juga ada nih di Poco F3 kita cek juga masuk ke dalam aplikasi kelola aplikasi di sini Oh ternyata tidak ada cuy di Poco F3 nggak ada ya nih nggak ada nggak ada update-nya nah kita coba lihat ini di Poco X3 NFC dia sedang install teman-teman Oke nah berhasil terinstall ya teman-teman ya selanjutnya di sini kita akan coba lihat dia kembali ke versi berapa nih guys ya kita coba lihat yang masuk ke sini nah jadi di sini dia update ke versi 8.7.5 cuy ya Nah ini dia ini versi terbaru nih ya nanti kita coba lihat nih untuk tampilan dari bila sisi kemudian kita juga tes game nanti nah ini di sini untuk di Poco F3 masih belum ada ya teman-teman ya nanti kita coba lihat oh kalau misalnya kita update manual dia bisa atau tidak cuy nanti kita coba update di sini kita coba lihat apakah ada perbaruan lain ataupun ada tampilan baru atau fitur baru teman-teman ya di security versi 8.7.5 ini cuy di sini untuk di Poco X3 NFC di sini saya coba update secara otomatis lewat tadi teman-teman ya lewat sini ya lewat aplikasi kemudian lewat kol aplikasi Nah di sini ada perbaru aplikasi jadi di sini tidak di bagian sini cuy tidak di bagian pembaruan aplikasi sistem Nah tidak dari sini ya ini ini cara baru nih ini cara baru ya ini cara baru kita coba langsung update dari aplikasi kemudian kekelola aplikasi seperti ini cuy ini keren sih Oke selanjutnya di sini kita akan coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasi security nya teman-teman ya Nah ini dia sudah di versi 8.7.5 Oke langsung kita coba lihat ke bawah seperti biasa di sini untuk fitur tubuhnya atau kotak alatnya ada guys Nah mantep ya dan juga di sini dia sudah menggunakan bahasa Indonesia pastinya cuy Nah untuk di bagian pengaturan dan ini untuk versinya ya sudah ke versi 8.7.5 Oke guys Nah sekarang di sini kita coba lihat dulu di bagian settingnya teman-teman ya di bagian pengaturan masuk ke pengaturan kemudian kita coba lihat di bagian setan tambahan seperti biasa fitur spesial masih sama teman-teman seperti ini Oke bila sisi masih oke ada di sini kemudian kita coba lihat langsung di bagian baterai nah di bagian baterai pastinya di sini sudah di versi paling baru cuy versi 8.7.0 kalau nggak salah itu sudah sudah mulai ada perubahan di bagian baterai ya tampilan baterainya sudah seperti ini ini udah mulai ke arah Hyper OS ini cuy seperti itu ya untuk di bagian tampilan baterainya mantap ya kemudian untuk yang lainnya saya coba lihat dulu di sini untuk di bagian layar teman-teman ya tampilan saya setting di 120 fps takutnya dia berubah ke 60 fps kemudian kalau kita coba lihat untuk di bagian tentang telepon di bagian penyimpanan di sini untuk berkas sistem pastinya dia sudah terpisah teman-teman ya ini sudah lama lah untuk model kayak gini udah 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 lama untuk memori tambahan saya nggak aktifin virtual memory nya ya untuk untuk menjaga supaya UFS tetap awet lah seperti itu teman-teman Oke nah lanjut disini kita coba langsung saja masuk ke dalam game turbo nya teman-teman kita coba lihat dulu nanti sebelum kita coba tes gaming ya kita coba dulu di game turbo nya kita coba masuk ke dalam setting dulu untuk setting untuk rekomendasi konten di sini saya matikan teman-teman ya jadi settingan seperti ini mode performa pengoptimalan performa saya matikan dan ini kita aktifkan cuy seperti ini untuk di custom dia masih default seperti ini teman-teman ya dia nggak kerubah nggak kereset setelah update ke versi ini dan ini versi stabil cuy ini mantap sih ya kemudian untuk di bagian optimalkan grafik saya matikan ya kemudian tambahan di sini tampilannya masih sama seperti ini Oke nah jadi sebelum kita masuk tes gaming ke gameplay jadi saya disini mau informasikan lagi jadi untuk versi kali ini secara umum ini masih sama dengan versi sebelumnya cuy versi 8.7.4 nah mungkin nanti kita coba lihat dikombinasikan dengan plugin layanan sistem disini saya menggunakan ekor 57 kemudian untuk joyose disini ini saya menggunakan ekor 10 Oke nah itu jadi tuh jose ekor 10 plugin layanan versi ekor 57 dan sekarang untuk security nya di versi 8.7.5 nanti kita lihat gimana performa gamingnya cuy Oke ya langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact terlebih dahulu Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya di sini kita coba langsung di kota dan kita dapat di 44 42 fps apakah ini dia ke limit untuk performanya teman-teman kita coba untuk mengetahui cara ceknya kita langsung aja masuk ke setting kita setting teman-teman kita coba lihat di sini kalau di sini dia tembus sampai 60 berarti dia nggak ke limit Oke jadi di sini dia tembus sampai 60 fps Oke nah jadi ini tidak terlimit untuk fps nya cuman memang disini keadaan di kota itu memang berat jadi dia hanya sampai di 30-40 fps aja cuy gitu ya karena rendernya ini cukup berat kalau di kota seperti ini yang pasti ini masih oke lah masih enak nih untuk dimainkan cuy seperti itu ya nah masih oke lah nah seperti itu teman-teman ya ini masih aman oke nah jadi di sini untuk di Poco S3 NFC ataupun di Poco S3 Pro itu teman-teman dicek aja coba langsung tapi dengan catatan teman-teman harus di update dulu untuk security sebelumnya ya oke sebelumnya teman-teman update dulu ke versi 8.7.4 karena di bagian tadi ya ya untuk di sini nih kita coba lihat untuk di Poco F3 dulu nah disini teman-teman ini ada perubahan nih ada perbedaan di sini di bagian khusus aplikasi kalau aplikasi Nah sekarang sudah ada tampilan seperti ini ada pemba ada perbarui satu aplikasi ya ini bisa jadi karena update dari security sebelumnya atau bisa update security komponen sistem cuy nah security komponen sistem sudah saya bahas di hujecter tutorial saya juga sudah share di komunitas ya di channel ini teman-teman bisa dicek aja gitu teman-teman ya oke nah jadi nanti tinggal dicek aja update atau mau update secara manual boleh gitu ya seperti itu dan disini untuk di Poco X3 NFC ini lancar cuy nah disini sekarang kita coba lihat untuk bila sisinya untuk bila sisi teman-teman seperti ini ya untuk di bagian komentar di layar masih tetap ada untuk pengaturan brightness tes juga sudah seperti ini seperti biasa kemudian kita coba tes disini untuk di voting window voting window kita coba buka yuzu disini dan dia bisa teman-temannya voting window aman kemudian kita coba lihat untuk filter warna juga aman disini ya oke ada kecerahan Wi-Fi kemudian untuk fitur percepat kita coba lihat akurat tidak sama tidak dengan yang ada di sini teman-teman dan kalau kita coba lihat di sini ya dia itu malah ngedeteksi 60fps doang Nah kalau mendeteksi 60fps doang disini berarti dia sama dengan yang FVS ini ya FVS layar cuy gitu teman-teman ya jadi kita hentikan aja kita fokus disini aja biar tidak terlalu berat disini kalau ini diaktifkan cuy nah kemudian disini untuk pengubah suara kita coba tes ini tidak ada perubahan cek 123 disini sedang saya coba tes security terbaru versi 8.7.5 ekor 1.1 Oke ya jadi ini bisa cuy untuk di sini ya untuk fitur-fitur semua yang ada di game booster bila sisi dan lain sebagainya ini berjalan dengan baik berjalan dengan normal ya ini mantap ya kita coba percepat aktifkan mode performance ini pasti otomatis berubah ya jadi mode performance dan disini kita bisa dapat di ya masih di 45 fps lah cuy ya seperti ini yang pasti performanya disini sedikit ditingkatkan dan pastinya teman-teman wajib menggunakan fun cooler ketika bermain game supaya si HPnya tidak overheat gitu teman-teman ya tapi saran saya sih nggak usah diaktifkan aja udah oke sih ini teman-teman ya biar nanti smartphone nya tidak terlalu panas cuy Oke Joyose versi ekor 10 plugin layanan sistem versi ekor 57 dan sekarang untuk security versi 7 titik eh sorry versi 8.7.5 ekor 1.1 cuy seperti ini performanya mantap mungkin cukup ya teman-teman untuk tes gamingnya di Genshin Impact saja lah sudah mewakili ya next mungkin saya akan coba update secara manual di Poco F3 nih kita kita coba update secara manual di Poco F3 seperti apa nanti performanya game juga seperti apa nanti kita coba tes teman-teman ya Oke itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke sip mantap